Halo para pecinta Battletour Defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kewilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Ling Feng Hua Ling Feng Hua benar-benar terkejut karena kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat kuat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan mulai kembali meledek ke arah Ling Feng Hua Xiaoyan berkata bahwa ia hanyalah seorang dogat bintang dua Tetapi sekarang tampaknya Ling Feng Hua bukan tandingan dari seorang dogat bintang dua ini Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera melesat ke arah Ling Feng Hua Xiaoyan tidak berniat untuk memberikan kesempatan Ling Feng Hua untuk menjawab Ling Feng Hua juga pada saat ini melihat Xiaoyan yang bergegas dengan tinju yang diselimuti oleh api dan guntur Ling Feng Hua pada saat ini menyadari bahwa ia juga tidak bisa menjawab apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaofeng Selain itu Ling Feng Hua juga pada saat ini mengerti bahwa meskipun yang mulia Xiaofeng ini adalah yang mulia Dari surga terendah dari aliansi dosian Tampaknya dengan reputasi yang dimilikinya pada saat ini ia benar-benar cocok untuk memiliki gelar yang mulia Ling Feng Hua pada akhirnya hanya bisa mengelah nafas dan pada saat ini Ling Feng Hua juga tersadar bahwa jika ia melanjutkan pertempuran Sepertinya ia benar-benar akan dibantai Pada akhirnya Ling Feng Hua segera berbalik dan segera melesat tanpa menoleh sedikitpun Pelarian dari Ling Feng Hua ini juga secara langsung menyebabkan semua orang dari alam Ling berada dalam kekacauan Ketika mereka melihat Ling Feng Hua melarikan diri mereka tentu saja tidak berani untuk tetap tinggal Beberapa orang di antara mereka pada saat ini berhasil melarikan diri tetapi sisanya benar-benar telah dikepung oleh orang-orang dari aliansi dosian Sementara itu ketika Xiaoyan melihat Ling Feng Hua yang mundur Xiaoyan juga sedikit tersenyum Xiaoyan lanjut bertanya apakah Ling Feng Hua pada saat ini benar-benar akan segera pergi Setelah selesai berbicara Xiaoyan juga pada akhirnya segera melesat Xiaoyan juga pada saat ini membuka mulutnya dan bersamaan dengan hal tersebut pesawat ulang alik atau void shuttle pada saat ini segera melesat Kecepatan dari void shuttle ini sangat cepat dan dalam sekejap mata terdengar teriakan di kejauhan Tampaknya pada saat ini sosok Ling Feng Hua benar-benar telah terkena serangan void shuttle yang baru saja dilesatkan oleh Xiaofeng Pada akhirnya tak lama setelah itu sosok Xiaoyan juga benar-benar telah berhasil menyusul Ling Feng Hua Xiaoyan pada saat ini mencekik Ling Feng Hua sebelum akhirnya api pada saat ini segera berkobat dari tubuh Xiaoyan Menyadari bahwa Ling Feng Hua pada saat ini diambang batas sosoknya hanya bisa mengeretakan gigi Kaki Ling Feng Hua benar-benar teluka parah oleh void shuttle dan ia juga pada saat ini telah terjatuh dalam kondisi terlemah Ling Feng Hua hanya bisa berharap yang mulia surga ke-9 aliansi Doshan pada saat ini akan bermurah hati Sosoknya pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan dengan penuh pengharapan memohon agar Xiaofeng tidak membunuhnya Biarkan ia bersama dengan orang-orang dari alam Ling pada saat ini melarikan diri Ia juga pada saat ini memiliki informasi untuk ditukarkan dengan nyawa mereka Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening sementara Ling Feng Hua masih terus menjelaskan ke arah Xiaoyan Ling Feng Hua berkata bahwa ia pada saat ini mengetahui mengenai keberadaan dari origin ki yang berwarna 6 Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini juga sedikit terkejut Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya dimanakah origin ki berkilau yang memiliki 6 warna tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofeng pada saat ini Ling Feng Hua sedikit mengerutkan kening Ling Feng Hua mengertakan gigi dan lanjut berkata bahwa Xiaofeng harus berjanji terlebih dahulu untuk membiarkan mereka hidup Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya sebelum akhirnya Xiaoyan merenung sejenak Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika apa yang dikatakan oleh Ling Feng Hua memang benar Maka Xiaofeng akan melepaskannya Ling Feng Hua pada akhirnya segera berkata bahwa mungkin Yang Mulia tidak mengetahuinya Mereka bukanlah gelombang pertama yang memasuki keajaiban ini Sebelumnya sudah banyak orang yang masuk ke sini dan pernah ada orang kuat yang secara tidak sengaja memasuki keajaiban ini Seseorang telah menemukan tempat tersebut tetapi tidak mudah untuk mendapatkan keajaiban sumber energi berkilau 6 warna ini Setidaknya dibutuhkan pil energi yang berkilau yang memiliki 3 warna yang perlu disempurnakan Dengan begitu maka mereka akan bisa memasuki area tersebut Setelah selesai berbicara, Ling Feng Hua pada saat ini segera mengeluarkan peta plat batu giok ke hadapan Xiaoyan Sosoknya juga lanjut menjelaskan bahwa ini adalah peta dengan tanda khusus di atasnya Dengan peta ini mereka akan dapat mengetahui secara sekilas apa yang baru saja dibicarakan oleh Ling Feng Hua Setelah selesai berbicara, Ling Feng Hua pun segera menyerahkan plat batu giok tersebut kepada Xiaoyan Xiaoyan pun mengambil plat batu giok tersebut dan pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan segera memasukinya Setelah menemukan bahwa tidak adanya yang aneh, Xiaoyan segera kembali menjelajah isi dari peta Xiaoyan pada saat ini bisa melihat bahwa peta ini benar-benar sama dengan peta yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaofang Namun ada sedikit perbedaan dengan pemberitahuan yang lebih spesifik dari peta Peta ini dapat menunjukkan lokasi dari berbagai sumber energi dengan lapisan warna yang berbeda-beda Dengan begitu Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa tampaknya peta ini adalah peta yang asli dan Ling Feng Hua tidak berbohong Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang pada saat ini sepertinya telah diyakinkan Ling Feng Hua segera kembali bertanya kepada Xiaofang apakah pada saat ini ia sudah bisa dilepaskan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali menyipitkan matanya Xiaoyan lanjut berkata bagaimana jika di masa depan Ling Feng Hua membocorkan mengenai berita tersebut Mudah saja bagi Xiaofang untuk melepaskan Ling Feng Hua tetapi apakah Ling Feng Hua bisa menepati janjinya? Ling Feng Hua pun mengertakan gigi dan berkata bahwa ia tidak akan membocorkan mengenai berita ini keluar Ia berharap pada saat ini Yang Mulia Surga Kesembilan yakin dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Ling Feng Hua Xiaoyan masih tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Ling Feng Hua Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata kepada Ling Feng Hua bahwa Ling Feng Hua pada saat ini harus menyerahkan setetes esensi darahnya Dengan begitu maka Xiaofang pada saat ini akan bisa melepaskan Ling Feng Hua Dengan setetes esensi darah ini tentu saja Ling Feng Hua tidak akan berani bertindak gegabah Mendengar hal tersebut Ling Feng Hua pada saat ini kembali mengertakan giginya Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia ini benar-benar sangat kejam Tetapi Ling Feng Hua tidak memiliki pilihan lain selain memberikan esensi darahnya kepada Xiaofang Ling Feng Hua pada akhirnya mengeluarkan setetes esensi darah dan pada saat ini segera memberikannya kepada Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera melepaskan Ling Feng Hua Sementara itu di sisi lain Ling Feng Hua pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan Ling Feng Hua menjelaskan bahwa bukan hanya ia satu-satunya orang-orang dari alam Ling yang mengetahui mengenai informasi ini Ada juga beberapa orang dari alam Ling yang mengetahui informasi tersebut Oleh karena itu ia khawatir di masa depan jika informasi tersebut bocor Informasi tersebut bukan berasal dari Ling Feng Hua Xiaoyan pun tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Feng Hua sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut mulai berbicara Xiaoyan berkata agar Ling Feng Hua pada saat ini jangan terlalu khawatir Selain itu Ling Feng Hua juga bisa mendapatkan setetes esensi darah ini dari Xiaofang Tentu saja Ling Feng Hua harus menebus esensi darah ini Ling Feng Hua harus menyiapkan 200 ribu pil Origin Qi untuk ditukar dengan esensi darah miliknya Dengan kekayaan sumber daya di alam Ling dan dengan reputasi yang dimiliki oleh Ling Feng Hua Sepertinya jumlah tersebut benar-benar tidak akan memberatkan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofang pada saat ini Ling Feng Hua benar-benar merasa sangat kesal Tetapi Ling Feng Hua pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain melakukan apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Xiaofang Ling Feng Hua pada akhirnya hanya bisa pasar dan pada saat ini bergegas pergi meninggalkan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini dengan cepat segera terbang kembali kepada kelompoknya Orang-orang dari alam Ling juga pada saat ini telah sepenuhnya melarikan diri dan semua orang menghala nafas Sementara itu Jio pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa kagum Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling dan bertanya apakah mereka pada saat ini memiliki korban jiwa Mendengar hal tersebut Jio pada saat ini mengilingkan kelapanya dan berkata bahwa mereka tidak mengalami korban jiwa Mereka pada saat ini hanya menderita sedikit luka dan akan segera pulih setelah sedikit meristiri jahat Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggulkan kelapanya dan sedikit menghala nafas lega Sementara itu Jio pada saat ini segera mulai berbisik di telinga Xiaoyan Jio berkata bahwa kali ini yang mulia telah membangun prestis di antara kelompoknya Dogat bintang dua benar-benar berhasil menghancurkan seorang dogat bintang tiga yang membuat semua orang pada saat ini menjadi semakin percaya Xiaoyan pun tersenyum dan kembali menatap ke arah sekeliling Pada saat ini semua orang menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh perasaan hormat dan Xiaoyan juga merasa sangat senang Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah berhasil kembali memenangkan hati para anggotanya Xiaoyan pun menekan perasaan ini sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah kekejauhan Tempat ini adalah tempat yang ditunjukkan di betak tempat dimana lokasi dari sumber orijin ki yang berkilau yang memiliki enam warna Xiaoyan pada saat ini membutuhkan persiapan sebelum Xiaoyan dan yang lainnya pergi ke tempat tersebut Mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi panas dan pada akhirnya dalam beberapa hari berikutnya Tidak ada kekuatan lain yang berani mendekati tempat ini Banyak kekuatan telah mendengar nama dari aliansi dosen yang berada disini dan mereka benar-benar tidak memiliki inisiatif untuk menyerang Sementara itu pada saat ini semua orang telah selesai memulihkan diri dari pertempuran Xiaoyan juga pada saat ini mencoba memurnikan pil orijin ki berkilau tiga warna Semua orang pada saat ini terkejut mendengar bahwa Xiaoyan juga merupakan seorang alkemis Di antara seratus orang yang pada saat ini mengikuti Xiaoyan ada juga salah seorang alkemis di antara mereka Tetapi meskipun begitu level alkemisnya masih jauh daripada level Xiaoyan Terlebih lagi ketika mereka pada saat ini melihat Xiaoyan yang memurnikan pil dengan begitu cepat Semua orang pada saat ini benar-benar sangat tercengal Semua orang pada saat ini memasang mata mereka dengan sangat tajam dan memperhatikan Xiaoyan yang sedang memurnikan pil Pada saat ini cahaya putih melonjak ketika Xiaoyan membuat pil Aroma yang terpancar juga membuat semua orang pada saat ini tiba-tiba merasa lapar dan haus Semua orang pada saat ini bisa merasakan bahwa energi yang terkandung dari pil tersebut benar-benar membuat hati mereka bergayatar Semua orang memandangi pil origin ki yang bergilau yang memiliki tiga warna dengan mata panas Mereka pada akhirnya bertanya-tanya apakah ini pil origin ki yang bergilau Energi yang terkandung di dalam pil tersebut bisa terpancar dan dirasakan dan ini benar-benar sangat murni Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa energi yang terkandung di dalam pil benar-benar sangat murni Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk meminum pil ini terlebih dahulu Agar Xiaoyan tahu efek apa yang pada saat ini akan terjadi Xiaoyan pada akhirnya segera menelan satu pil tetapi Xiaoyan menemukan bahwa setelah memasuki tubuhnya Pil tersebut tidak langsung berubah menjadi origin ki yang dibayangkan Xiaoyan Pada saat ini sebuah perbedaan segera muncul dengan tiga warna yang segera terlihat di punggung tangan Xiaoyan Sementara itu Jia juga pada saat ini segera mulai memberi tahu kepada Xiaoyan Jia menjelaskan bahwa sejauh yang ia tahu sumber energi origin ki yang berkilau ini ditinggalkan oleh alam yang kuat Selain itu energi yang telah dibadatkan menjadi pil dapat bersaing dengan energi di tingkat yang setingkat lebih tinggi Penggabungan dari pil ini juga akan dapat menghasilkan energi yang sangat murni tetapi pada saat ini ia belum melihat efeknya Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Jia Tetapi yang terpenting pada saat ini tidak ada efek negatif yang dirasakan oleh Xiaoyan setelah meminum pil Xiaoyan pada akhirnya segera memberikan pil ini kepada semua orang dan memerintahkan mereka untuk menelannya Semua orang mengangguk dan pada saat ini segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini memerintahkan mereka untuk mengembunkan energi dari pil yang berada di dalam tubuh masing-masing Semua orang menganggukkan kelapanya dan pada saat ini kembali melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini tentu saja melakukan apa yang sebelumnya Xiaoyan perintahkan kepada semua orang Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya membuka matanya dan Xiaoyan segera menggelengkan kelapanya Xiaoyan pada saat ini memang merasakan ada peningkatan kekuatan Pil ini memang memiliki peningkatan yang sangat tinggi tetapi masih ada celah dengan sumber energi berlapis 4 warna Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini segera mengajak semua orang untuk berangkat Semua orang pun mengangguk tetapi pada saat kelompok Xiaoyan hendak bergegas pergi Di atas langit dari kelompok Xiaoyan pada saat ini terlihat kilatan cahaya yang mendekat Semua orang seketika waspada tetapi pada akhirnya semua orang menyadari bahwa ini adalah token batu giyok yang dikirim oleh orang dari aliansi dosyan Token batu giyok ini seketika menghampiri Xiaoyan dan Xiaoyan juga seketika menangkap arah cahaya tersebut Xiaoyan secara alami melihat selip batu giyok tetapi Xiaoyan tidak mengetahui benda apakah itu Beruntung giyok pada saat ini segera berteriak bahwa ini adalah token perintah bantuan dari aliansi dosyan Xiaoyan pada akhirnya mengetahui bahwa token ini digunakan untuk meminta bantuan kepada anggota aliansi dosyan lainnya Dengan begitu maka pada saat ini sepertinya ada orang-orang dari aliansi dosyan yang membutuhkan bantuan Semua orang juga pada saat ini menatap ke arah batu giyok yang digenggam di tangan Xiaoyan Selip batu giyok ini bukanlah selip batu giyok sembarangan karena tidak semua orang di aliansi dosyan bisa menggunakannya Hanya mereka yang merupakan pemimpin yang berada di dalam misi yang akan bisa menggunakan hal tersebut Hanya sosok yang mulia dan jenderal yang memiliki pangkat penting yang akan bisa menggunakan benda tersebut Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa tampaknya ada suasana genting yang dihadapi oleh tim aliansi dosyan lainnya Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini memperhatikan selip batu giyok Cahaya pada selip batu giyok pun seketika berkedip-kedip Sebuah suara pada akhirnya terdengar di telinga semua orang ketika berkata bahwa mereka telah disergap dan dikepung di lembah bulan Mereka untuk sementara pada saat ini masih bisa bertahan dengan mengandalkan formasi Lawan sangat kuat oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar membutuhkan bantuan dengan cepat Pada saat ini ada juga hampir 100 orang yang telah terjatuh menjadi korban di dalam pertempuran Semua orang pada saat ini menegang mendengar suara yang dipenuhi dengan ketakutan serta ketegangan Semua orang pada saat ini mengerutkan kening dan wajah mereka menjadi semakin muram Yang pada saat ini mereka fikirkan adalah bahwa orang-orang yang dikirim merupakan orang kuat dengan jumlah yang lebih banyak Sementara itu mereka disini adalah orang-orang yang paling lemah dengan sedikit orang Oleh karena itu bagaimana mungkin dengan jumlah 100 orang yang berada disini akan membantu mereka semua Bagaimana mungkin mereka akan bisa membantu orang-orang yang memiliki jumlah yang lebih banyak dengan orang-orang yang juga lebih kuat Sementara itu di sisi lain Jiye juga pada saat ini berkata bahwa sepertinya mereka hanya bisa bertahan disini Dengan jumlah orang yang melebihi seribu orang pada saat ini mereka benar-benar bisa dikalahkan Dengan begitu bagaimana mungkin mereka yang memiliki jumlah orang hanya sekitar 100 bisa membantu Tetapi meskipun begitu pada saat ini semua keputusan masih tergantung pada yang mulia Xiaofeng Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiaofeng dengan penuh penasaran Tentu saja mereka pada saat ini menantikan apa tanggapan dari Xiaofeng Keheningan pada saat ini terjadi dengan Xiaoyan yang masih terdiam dan memikirkan mengenai permasalahan ini Jiye juga pada saat ini kembali bertanya kepada Xiaofeng apakah yang pada saat ini harus mereka lakukan Semua orang masih menantap ke arah Xiaoyan yang hening hingga pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan berkata bahwa lembah bulan memiliki arah di barat laut Xiaoyan pun memegang batu giyok yang merupakan petak dan pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa tempat tersebut Juga tempat beradanya sumber orijin ki yang memiliki enam warna Xiaoyan pada akhirnya memiliki spekulasi Mungkinkah pada saat ini mereka sedang memperebutkan sumber energi tersebut Xiaoyan pada akhirnya kembali bergumam kepada semua orang bahwa Ia tidak tahu kekuatan apa yang berani berhadapan dengan aliansi dosian Tampaknya mereka juga pada saat ini benar-benar bersaing untuk mendapatkan sumber energi Jika tidak maka sangat mustahil akan terjadi pertempuran yang mengakibatkan orang-orang dari aliansi dosian jatuh ke kondisi seperti ini Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini segera menantap ke arah semua orang Xiaoyan pada akhirnya segera kembali memasukkan selip batu giyok tersebut sebelum akhirnya Xiaoyan segera memberikan instruksi Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini ada orang yang berani menyentuh orang-orang dari aliansi dosian Semua orang tentu tahu apa yang pada saat ini harus mereka lakukan dan mereka pada saat ini harus bergegas Mereka harus memberi tahu bahwa orang-orang dari aliansi dosian bukanlah balon yang lembek Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pada akhirnya segera melesatkan orijin dewa dari dalam tubuhnya Dengan kepemimpinan Xiaoyan pada akhirnya semua orang pada saat ini bergegas melesat pergi Semua orang juga pada saat ini kembali memiliki keyakinan bahwa sosok Xiaofeng ini memang cocok sebagai pemimpin Jiyo juga pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan mengambil tindakan seperti ini Sementara itu di lokasi pertempuran di lembah bulan pada saat ini orang-orang dari aliansi dosian benar-benar terjebak Pintu keluar dari lembah ini telah dijaga oleh dua sosok yang pada saat ini berdiri Keduanya menggunakan pakaian yang berbeda dan dengan begitu tampak terlihat jelas bahwa mereka dari alam yang juga berbeda Tampaknya mereka berdua pada saat ini bekerja sama untuk bisa mengalahkan aliansi dosian Tampaknya keduanya juga benar-benar memiliki dendam dengan orang-orang dari aliansi dosian Tidak mungkin jika tidak ada dendam mereka akan benar-benar menghancurkan orang-orang dari aliansi dosian Salah satu di antara mereka pada saat ini segera mulai berbicara Sosok ini adalah geling yang berasal dari alam lautan langit dan ia merupakan pemimpin dari para pasukannya Ia memimpin kurang lebih seratus orang di belakangnya Sosoknya pada saat ini berkata kepada sosok di sampingnya bahwa mereka pada saat ini telah bergabung untuk melawan aliansi dosian Lebih baik mereka bertarung dengan cepat dan menerobos formasi sebelum akhirnya mereka membantai orang-orang ini Mendengar hal tersebut sosok yang bernama Dong Hu yang merupakan pemimpin dari istana sepuluh ribu iblis juga menganggukkan lelabahnya Sosoknya pada akhirnya lanjut mulai berbicara kepada sosok yang bernama geling Ia berkata ngomong-ngomong alam lautan langit ini benar-benar tersembunyi Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa bahkan aliansi dosian memiliki permusuhan dengan mereka Mendengar hal tersebut sosok geling pada saat ini hanya tersenyum tetapi matanya memancarkan niat membunuh ketika menatap ke bawah Pada saat ini dilembah terlihat adanya formasi besar yang dilapisi dengan pelapis cahaya Formasi ini jelas tidak sederhana dan kekuatan pertahanannya benar-benar sangat kuat Formasi ini benar-benar tidak dapat dihancurkan dengan mudah oleh dua orang pemimpin dari masing-masing alam Melihat formasi ini geling pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini hanya harus menunggu sejenak Jika mereka menghancurkan formasi tersebut dengan paksa maksudkan mereka pada saat ini hanya membuang-buang energi Mereka hanya harus menunggu orang-orang dari aliansi dosian ini lemah barulah mereka bisa menghancurkan formasi Donghu pun menganggukkan kelapaannya dan menyetujui apa yang baru saja diungkapkan oleh geling Donghu pada akhirnya kembali menatap ke arah formasi dimana orang-orang dari aliansi dosian pada saat ini mencurahkan energi mereka untuk mendukung formasi Di tengah-tengah pusat formasi ini ada sosok yang dikenali oleh Xiaoyan dan sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Bai Ling Bai Ling pada saat ini tampak terlihat kelelahan dengan banyak luka yang terlihat di tubuhnya Bai Ling pada saat ini tampaknya benar-benar telah ditekan oleh kedua belah pihak Bai Ling menyadari bahwa mereka pada saat ini tidak bisa bertahan lama dan Bai Ling segera memberikan arahan kepada para anggotanya Bai Ling berkata bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama untuk mempertahankan formasi tersebut Jika formasi ini dihancurkan maka Bai Ling pada saat ini memerintahkan semua orang untuk melarikan diri masing-masing Mereka harus berpencar ke arah yang berbeda sebelum akhirnya berkumpul membentuk kembali sebuah tim Sementara itu Bai Ling akan berusaha sekuatan naga untuk berhadapan dengan pemimpin kelompok ini Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar terjakut Mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa mereka orang-orang dari aliansi Doshian akan terjatuh pada situasi yang seperti ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok dari Dong Hu masih menatap ke arah orang-orang dari aliansi Doshian dengan tersenyum Sosoknya pada saat ini menunggu dengan sabar hingga orang-orang dari aliansi Doshian menjadi semakin lemah Pada akhirnya setelah cukup lama pada saat ini formasi yang dibentuk oleh orang-orang dari aliansi Doshian melemah Ada sekitar seribu orang yang pada saat ini benar-benar terus mencurahkan energi mereka Tetapi seiring berjalannya waktu tentu saja energi mereka benar-benar terkuras Sementara itu Dong Hu pada saat ini segera menyadari bahwa waktu untuk menghancurkan formasi telah tiba Dong Hu pun tersenyum sebelum akhirnya pada saat ini origin dewa segera melonjak dari tubuhnya Dong Hu juga lanjut berteriak bahwa tampaknya ini adalah akhir dari riwayat orang-orang aliansi Doshian Setelah selesai berbicara ia segera melesatkan bayangan telapak tangan yang sangat kuat ke arah formasi Benturan segera terjadi dan pada saat ini formasi benar-benar seketika mengalami retakan Tak lama setelah itu formasi perlahan-lahan benar-benar hancur dan semua orang pada saat ini memuntahkan seteguk darah Menyadari formasi ini benar-benar akan runtuh Bayi Ling pada akhirnya segera berteriak kepada semua orang Bayi Ling berkata bahwa formasi akan segala runtuh dan semua orang harus menjalankan rencana seperti sebelumnya Setelah bayi Ling selesai berbicara pada akhirnya sosok Dong Hu di kejauhan kembali melesatkan telapak tangannya Bayi Ling juga pada saat ini segera mengeluarkan orijin dewa yang tersisa di dalam tubuhnya dan bersiap untuk bergegas Bayi Ling pada saat ini mengeluarkan semua kekuatannya yang tersisa dan melesat naik ke atas langit Di tengah-tengah kehancuran formasi Bayi Ling pada saat ini segera berhadapan dengan sosok Dong Hu yang masih terlihat sangat kuat Kedua belah pihak pada akhirnya kembali bertemu dengan Dong Hu yang pada saat ini melesatkan cakar kuatnya Melihat bayi Ling yang sangat lemah pada saat ini Dong Hu segera tertawa dan bertanya apakah bayi Ling benar-benar akan bisa bertempur dengan kondisi fisik seperti itu Bayi Ling pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya dan bayi Ling segera juga melesatkan telapak tangannya Namun begitu telapak tangan dari Dong Hu hendak mengenai serangan dari bayi Ling Kilatan cahaya pada saat ini melintas dari kejauhan dengan sangat cepat Cahaya ini benar-benar mengejutkan sosok Dong Hu dan ia pada saat ini seketika menoleh Dong Hu menyadari bahwa kilatan cahaya ini benar-benar sangat kuat dan sosoknya seketika memaksakan diri untuk mundur Telapak tangan yang pada saat sebelumnya ditujukan kepada bayi Ling pada saat ini juga segera dipindahkan ke arah lesatan cahaya Benturan pada saat ini segera terjadi tetapi pada saat ini lesatan cahaya benar-benar telah menembus Serangan telapak tangan dari Dong Hu ini benar-benar berhasil ditembus oleh kilatan cahaya dan Dong Hu pada saat ini terkejut Dong Hu pun segera memalingkan wajahnya menuju ke arah sumber dari lesatan cahaya Dong Hu pun secara refleks langsung bertanya siapakah yang pada saat sebelumnya menyelinap dan menyerang Dong Hu Dong Hu pada saat ini menyipitkan matanya dan menatap ke arah sosok yang pada saat ini banyak bermunculan di atas gunung Bayi Ling yang terkejut juga pada saat ini menatap ke arah sosok-sosok yang ternyata dikenali oleh Bayi Ling Bayi Ling pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan datang pertama kali adalah kelompok Xiaofeng orang-orang aliansi dosen lainnya yang berada di belakang Bayi Ling juga benar-benar terkejut dengan kemunculan dari kelompok Xiaofeng tetapi meskipun begitu mereka semua pada saat ini memiliki ekspresi yang jelek meskipun pada saat ini ada bala bantuan tetapi itu hanyalah kelompok yang dipimpin oleh yang mulia Xiaofeng kekuatan yang mulia Xiaofeng sendiri merupakan dogat bintang dua Bayi Ling saja yang merupakan dogat bintang tiga tidak bisa berhadapan dengan para pemimpin kelompok ini oleh karena itu bagaimana mungkin dengan kekuatan yang mulia Xiaofeng bersama dengan pasukan yang hampir ada 100 orang bisa mengalahkan para pasukan ini sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh Donghu Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Bayi Ling dan segera bertanya apakah yang mulia Bayi Ling baik-baik saja Bayi Ling pun tersenyum masam dan berkata bahwa ia pada saat ini baik-baik saja oleh karena itu yang mulia Xiaofeng pada saat ini tidak perlu terlalu mengkhawatirkan mereka Bayi Ling pada saat ini di dalam hatinya tentu saja merasa sangat khawatir karena sosok Xiaofeng muncul meskipun Xiaofeng telah menunjukkan beberapa kejutan pada saat-saat sebelumnya tetapi tidak bisa dipungkiri sebagai pelindung dari reinkarnasi yang mulia Bayi Ling selalu merasa kekhawatiran sementara itu di sisi lain Donghu mendengar Bayi Ling yang menyebut Xiaofeng dengan sebutan yang mulia merasa sangat takjub Donghu pada akhirnya menyipitkan matanya ketika menatap kembali ke arah Xiaoyan Donghu pada akhirnya berkata ternyata ini juga seorang yang mulia tampaknya pertempuran kali ini benar-benar sangat menarik selain itu tampaknya aliansi dosen benar-benar telah kekurangan orang hingga menangkat seorang dogat bintang dua menjadi sosok yang mulia dengan kekuatan dogat bintang dua bahkan jika ia ditempatkan di dunia tinggi dimanapun mustahil baginya untuk bisa bertahan dan ia benar-benar akan jatuh dalam kerugian jika mereka pada saat ini berlutut dan mengakui kekalahan mereka dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan semua harta mereka berharga sepertinya mungkin Donghu akan bisa berbelas kasih kepada mereka semua mendengar apa yang dikatakan oleh Donghu pada saat ini Xiaoyan benar-benar masih belum menanggapinya Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya kepada Bailing siapakah orang-orang yang berani membuat onar kepada orang-orang dari aliansi dosen Bailing pun segera berkata bahwa mereka berasal dari aula sepuluh ribu iblis dan lautan langit Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Bailing sementara itu di sisi lain melihat Xiaofeng yang pada saat sebelumnya tidak menghiraukan Donghu pada saat ini sosoknya benar-benar sangat marah Donghu pada akhirnya segera berkata bahwa pada saat ini dua sampah benar-benar akan segera dihabisi seorang dogat bintang dua benar-benar berani bertingkah dan berbicara sombong di hadapan sosok Donghu iya pada saat ini akan memberi tahu bahwa orang-orang dari aliansi dosen sesungguhnya bukanlah apa-apa setelah selesai berbicara pada saat saat ini sosoknya segera memerintahkan Keiling untuk berhadapan dengan Xiaofeng sementara itu ia akan berhadapan dengan orang-orang yang pada saat ini berada di lembah mendengar apa yang diucapkan oleh Donghu Keiling pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kelapanya Keiling pun seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan niat membunuh yang sangat kuat Keiling lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka pada saat ini juga ia akan bertindak sementara itu di sisi lain seorang dogat yang lebih kuat daripada Xiaoyan di belakangnya segera mulai berbicara ia berkata bahwa orang ini adalah seorang dogat bintang tiga Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini serahkan orang tersebut kepadanya Xiaoyan pun sedikit menoleh sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika pada saat pertempuran itu terjadi jika ia tidak bisa mengalahkan pria tersebut bukankah ia akan memberikan penghinaan pada aliansi dosyan Oleh karena itu pada saat ini serahkan pria tersebut kepada Yang Mulia Xiaofeng sementara ia mengurusi yang lain setelah selesai berbicara Xiaoyan pun menatap ke arah sosok Keiling ratusan orang di belakang Xiaoyan pada saat ini juga bersiap begitu juga dengan ratusan orang yang yang berada di belakang geling